Hai halo semua sahabat dunia bidan kembali lagi bersama kami di dunia bidan ikuti aku ya kali ini aku melakukan penyelidikan pada pasien ikuti dari awal sampai akhir ya jangan di-skip apa mau 10.000 hampir Hai ambil udara sedikit sesuai dengan kebutuhan yang mau kita ambil Oh iya jadi ini nanti penjana juga dimasukkan hal ini dilakukan agar mempermudah ketika pengambilan Hai menusukkan jarum tepat di tengah ya di setengah ada lingkaran tepat di tengah jadi nanti enggak bikin tumpul pada jarumnya kalau salah bisa mengakibatkan tumpul pada jarum tapi kalau benar enggak perlu diganti jarum masih tetap tajam keluarkan udaranya yang ada di dalam spread jangan lupa juga untuk mengecek tanggal kagaluarsa dari obat ya ambil alkohol sweat hai 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 siapkan area yang akan disuntik lakukan pengukuran dengan tepat lakukan desinfeksi dengan cara melingkar atau memutar ke arah keluar regangkan kulit yang akan disuntik ini untuk meminimalisir rasa sakit aspirasi lalu masukkan dan caput dengan cepat ketika memasukkan jarum juga dengan cepat mencaput juga cepat ini untuk meminimalisir rasa nyeri karena kecepatan itu bisa mengurangi rasa nyeri jika sudah selesai masukkan ke dalam safety box jadi tidak perlu ditutup tapi langsung masuk ke dalam safety box terima kasih terima kasih selamat menikmati 3 bulan sudah selesai sudah selesai Terima kasih. 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 Terima kasih.